Sapi yang bisa diikutkan pada program SIWAP atau Sapi Indukan Wajib Bunting, yakni sapi indukan yang produktif dengan usia sapi minimal 2 tahun dan maksimal 10 tahun. Agar sapi tersebut dapat bunting, maka sapi akan diberikan inseminasi buatan atau kawin suntik. Di tahun 2017 lalu, pemerintah Kabupaten Tabalong telah mengikutkan sebanyak 1.273 ekor sapi betina ke dalam program SIWAP. Namun dari jumlah tersebut, hanya sekitar 925 ekor sapi yang bisa diinseminasi buatan dan menghasilkan sebanyak 670 ekor anak sapi. Kenapa tahun kemarin itu dari 1.273 cuma bisa terrelasasi 900 sekian? Itu karena sapi-sapi sebagian ada yang dibelihara dengan diliarkan. Seperti di kebun sawi, di gunung-gunung, itu banyak yang tidak terjangkau oleh pelayanan. Dan petani sendiri juga tidak bisa menangkap sapinya. Rata-rata sawi di daerah seperti itu, petani hanya menangkap kalau mau dijual. Jadi sapi-sapi di lokasi seperti itu dibelihara secara diliarkan, di ekstensif namanya. Itu kawin-kawin akami. Jadi kalau petinanya dilepas bersama pecantang, nah ini kan kawin sendiri. Jadi sebenarnya kita sudah menentukan kawasan centra kabupaten di Kabupaten Kabalong ini untuk pengembangan tanah besar wilayah utara itu meliputi Kecamatan Yaro, Kecamatan Muara Uya, Harwe, dan Kupau. Dan juga di daerah tengah, ini Tanjung dan Tantai. Ini yang kita coba konsentrasikan pengembangan tanah sapi. Untuk di tahun 2018, pemerintah menargetkan sebanyak 800 ekor sapi betina akan diikutkan dalam program SIWAP. Sementara hingga bulan April lalu, target telah terrealisasi lebih dari 25% atau sekitar 300 ekor. Serlino Varianti, TV Tabalong melaporkan.